selamat pagi semuanya kami akan membagikan trik atau cara siswa masuk ke google classroom kita tahu sekarang kita dalam pembelajaran selalu menggunakan daring karena sekarang belum selesai virus COVID-19 jadi diharapkan untuk stay di rumah dan pembelajaran tetap berlangsung, salah satu metode yang digunakan para guru adalah menggunakan metode daring baik, bagaimana siswa masuk langkah-langkah untuk masuk menjadi siswa di google classroom pada saat daring pembelajaran dengan guru kita bahas dengan singkat di video kali ini yang pertama anda klik google classroom di browser atau anda punya aplikasi sendiri di app kemudian kalau sudah kita masuk pilih sign atau google icon kita masukkan email atau akun google kita kalau ini sudah banyak sekali punya saya saya mencoba menggunakan akun saya masuk password kalau ini sudah saya kunci jadi tinggal berikutnya kalau anda tinggal masukkan passwordnya klik kemudian masuk kita sudah masuk ke classroom atau nah ini kebetulan kelas-kelas yang saya buat nanti disampingkan dulu kita bagi siswa menuju ke arah tanda plus disini pojok kanan klik pilih gabung ke kelas jangan buat ke kelas gabung ke kelas oke akan muncul seperti ini ini berarti anda harus minta kode google classroom dari guru yang bersangkutan kalau mapelnya bahasa inggris minta guru bahasa inggris pada saat jadwalnya fisika dunia dan seterusnya dan sejarah terutama dan minta guru sejarahnya sorry sorry kita mau mengirim password ini ini tinggal copy paste saya kemudian masukkan ke sana tulis saja buat anda google ya oke kita otomatis sudah bergabung dengan kelas sejarah peminatan ini saya contohkan 10 IPS 2 disini ada forum forum ini tautan ini untuk anda berkomunikasi dengan guru bertanya jawaban guru disini boleh dan teman-teman sebagian disini ada menu tugas disini ada nanti ada anda melihat materi atau tugas disini ada anggota ini salah anda menjadi anggota dari pak guru guru sejarah Indonesia disini oke ya ini anda misalnya ini sebagai siswa dan kita lihat langsung saja ke forum kemudian kita lihat tugasnya disini ada pengumuman selamat datang di kelas sejarah Indonesia nah sebenarnya harusnya secara peminatan kalau disini belum jadi kemudian ke tugas tugas kita lihat disini ada materi ada absensi sebelum mengerjakan melihat materi dan mengerjakan tugas anda pada pertemuan pertama anda absen dulu klik absen kemudian klik hadir kalau sudah serahkan atau kirim serahkan lagi otomatis anda sudah absen kemudian kita lihat materinya disini warpoint anda bisa buka nanti gunanya materinya apa bersingkat langsung ke tugas kebetulan tugasnya ada disini tugas satu pertemuan itu kita klik saja apa isinya buatlah pengertian sejarah menurut pendapat berdasar materi pertemuan baik ini tugasnya sekarang kita mau membuat mengirim tugas tugas klik lihat tugas oke ya 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 jangan lupa klik lihat tugas yang bawah kemudian tambahkan untuk mengirim tugas tambahkan atau buat bisa menggunakan google document bisa menggunakan slide bisa menggambar atau file di komputer anda saya coba menempat dokumen berikutnya kita jawab sejarah adalah misalkan berikutnya kita berikutnya kita berikutnya kita itu saja sebagai contoh mengerjakan ya kemudian kalau sudah ini secara otomatis sudah tersimpan kita serahkan klik serahkan di classroom ya ya serahkan kita serahkan lagi serahkan lagi oke oke tugas sudah diserahkan kemudian anda berarti sudah melakukan atau pengiriman tugas itu saja teknik cara mengirim tugas jika ada pertanyaan kalian bisa like komen dan tunjukkan loncengnya di youtube kali ini terima kasih selamat menikmati